Sementara itu masih dari ekonomi kreatif pemirsa di Indonesia, saat ini terdapat lebih dari 400 ribu konten kreator yang meraih cuan dari platform video sosial. Tercatat, ekonomi kreatif di YouTube telah berkontribusi sebesar 7,4 triliun rupiah terhadap PDB Indonesia. Platform YouTube memiliki ekosistem kreatif yang begitu masif. Menurut laporan YouTube Impact Report, di Indonesia saat ini terdapat lebih dari 400 ribu konten kreator yang membuka lapangan pekerjaan secara luas. Vice President and Managing Director YouTube APAK Gautam Anan melaporkan dampak yang diberikan kreator YouTube di Indonesia serta manfaatnya terhadap ekonomi digital berkontribusi terhadap 7,4 triliun rupiah PDB. Segmen konten yang besar kontribusinya yaitu sektor pendidikan, UKM, industri kreatif, musik, dan media. Kelima sektor ini sangat besar dampak keuangannya pada platform global ini. Kontribusi ini diikuti oleh keuntungan-keuntungan lainnya yang bukan sekedar menguntungkan pemerintah, malah juga pihak-pihak di dalam ekosistem YouTube tersebut. Hal ini bisa terjadi karena diperlukannya tim untuk membuat satu konten YouTube, misalnya editor video, soundman, dan penulis skrip. Indonesia sendiri menjadi pasar terbesar bagi YouTube. Terdapat lebih dari 100 juta penonton YouTube berusia 18 tahun ke atas di Indonesia. Total konten yang diunggah naik hingga 40% dan ada 130 ribu kanal dengan 10 ribu subscriber di Indonesia per data tahun 2023. Di sisi lain, YouTube Impact Report mengungkapkan terdapat 78% usaha mikro, kecil, dan merengah mengaku terbantu dengan adanya YouTube dalam mempermudah menjangkau pelanggan. Dan sebanyak 73% mengaku YouTube penting bagi pertumbuhan bisnis, serta 76% mengatakan YouTube berperan penting dalam meningkatkan pendapatan usaha. Berbagai sumber IDX Channel Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.